Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan apabila makna yang kedua ini adalah lahirnya lafad Tapi bilkorinati syar'iyah Memakai korina syar'iyah yaitu kontek Itu kan takwil nanti Maksudnya gak sesuai dengan makna tau Lahirnya Mana yang kedua lulah Tunggu rojah gak itu Gak nyambung Paham Kalau itu gak pelajar sebelumnya gak nyambung Cuma rojah Waihzakan Hata dohiru lafad Kalau memang itu dohirnya lafad Nah Kalau Apa namanya Kalau secara dohirnya Ya Saya mendekat itu diartikan Saya Cepat di dalam mengabulkannya Ini kan Tapi ini kan gak sesuai dengan dohirnya kan Tapi kan Kalau lihat Koide yang kita pelajari Di awal-awal kita belajar Kalau lah itu gak sesuai dengan dohirnya Tapi Karena kontek dan korina Itu tetap dikatakan Dohir Tetap dikatakan Dohir Iya kan Tapi yang membuat Apa Dohir kan ada dohir Latter lagnya Ada dohir karena siak Nah kalau siak itu berarti Keluar dari Dohir Latter lag Kalau dohir Mak Takor lobtu Saya mendekat Itu namanya Dohir Latter lag Gitu kan Nah tapi Kalau pakai siaknya Berarti apa Lepas dari Dohir Latter lag Tapi dikatakan Dohir juga gitu Kalau makna yang kedua itu Berarti apa Keluar dari Do Lahir Latter lag Tapi tetap dikatakan Dohir apa Apa Bisya kisar Sar'i Bisya kisar Sar'i Wa idha Kanahada Dan apabila Hal ini Makna yang kedua itu Adalah Zahir Lafdi Wa idha Kanahada Dan apabila Makna yang kedua ini Adalah Zahir Lafdi Zahir Lafatnya Tapi Bilkorinati Sar'i Ya Pakai korina Sar'i Ya Tentunya Tafsirnya Pendapat yang kedua Tadi Bukanlah Dikategorikan Khari khurujan Bihi Allah Keluar dari Dohirnya Walah ta'wilan Dan juga Bukan Keluar Dikategorikan Ta'wil Kata'wili Ahli ta'wil Sebagaimana Ta'wilnya Ahlu ta' Ahlu ta'il Tidak Bukan Sebagai Bukan Dikategorikan Khurujan Allah Hiri Karena ini Bidak Ka'idah nih Bidak Bidak Mereka Fahami Apa saja Yang keluar Dari Laterlak Dikatakan Apa Dikatakan Apa Dikatakan Ta'wil Kita Enggak Karena Keluar Dari Ta'wil Itu Harus Ada Dua Poin Keluar Dari Apa Dari Zahir Laterlak Dan Keluar Dari Zahir Tapi Selama Siak Itu Menentukan Maka Bukan Namanya Ta'wil Tapi Dikatakan Nawa Tapi Dikatakan Dha' Dha'hir Lewat Siak Sehingga Dengan Itu Maka Kalau Udah Begitu Bukanlah Sebagai Khuja Bagi Mereka Untuk Menghujai Ala Ahli Sunnah Kepada Ahli Ahli Sunnah Maka Itu Bukan Menghujai Kepada Ahli Sunnah Malahan Walilah Alhamdulillah Milik Allah Pujian Itu Karena Tadi Beda Poin 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 Harus Amin Di Awal Jadi Ketika Mereka Bilang Dan Dari Contoh Sampai Contoh Kedua Belas Itu Mereka Tudukan Halus Halus Sunnah Lalu Ta'wil Karena Ketika Tadi Zahir Leter Lek Padahal Siak Dan Kontek Itu Juga Poin Penting Di Dalam Di Dalam Dan Apa Yang Dipegangi Oleh Pendapat Yang Kedua Ini Dia Punya Bagian Dari Sisi Pandang Cuma Syek Ibn Tidak Menyalakan Bahkan Dia Punya Kekuatan Cuma Lakin Al-Qawl Awal Agharu Lakin Al-Qawl Awal Lakin Al-Qawl Awal Agharu Cuma Pendapat Yang Pertama Itu Lebih Nampak Wa Selamat Lebih Selamat Wa Al-Yaqah Dan Lebih Sesuai Bimad Tapi Salaf Kenapa Karena Salaf Maksudnya Mendekat Dari Duhir Leterleknya Ya kan Apa itu Harwaratan Leterleknya Mal Apa yang Mengalangi Bagi Allah Tidak ada Mengalangi Itu Jadi Beliau Tetap Membenarkan Madhab Kedua Tapi Lebih Aslamnya Dan Lebih Nampaknya Pendapat Yang Pertama Kenapa Karena Itu Aliyak Bimad Bisa Salaf Ya Untuk Lebih Lebih Menguatkan Poin Pertama Lebih Menguatkan Kepada Pendapat Yang Pertama Karena Kemarin Terkait Dengan Masyun Apa Alasannya Kenapa Kau Dipalingkan Walaupun Pakai Korinasar Iya Karena Ibadah Itu Tidak Hanya Masyun Kan Karena Mereka Poin Masyun Masyun Berjalan Apakah Ibarat Berjalan Dengan Itu Dia Palingkan Dengan Makna Yang Lain Dengan Adanya Korina Masyun Masyun Inilah Yang Menjadikan Pemaling Bukan Lohir Leterlet Tapi Maknanya Lain Karena Siak Konteknya Yang Menjadikan Lain Lasyik Mencoba Untuk Menjawab Bahwasannya Masyun Itu Jangan Dijadikan Poin Pembatasan Tapi Alas Sabil Misal Selesai Sudah Berarti Siak Yang Hantum Pakai Itu Bisa Dikategorikan Dia Sebagai Misal Berarti Bukan Pemaling Bukan Kontek Yang Memaling Kannya Wajabu Dan Dijawablah Amma Ja'alahu Jadi Apa Yang Dia Jadikan Korinatan Sebagai Korina Min Kaun Takurru Bi Ilallah Dari Perkara Yang Menjadikan Dia Menekatkan Diri Kepada Allah Dan Mencari Sampainya Kepada Allah Itulah Yuktasubil Masyih Jawabannya Tidak Khusus 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 Dengan Bentuk Bi'annal Hadisah Khoroja Makhrajal Mithal Karena Hadis itu Sekedar Makhrajal Mithal Sekedar Hanya Contoh Doang Lel Hasro Bukan Pembatasan Faya Faya Makhna Maka Menjadilah Makna Siapa yang Datang Kepadaku Dengan Berjalan Dalam Sebuah Ibadah Yang Ibadah Itu Butuh Kepada Al-Masih Ibadah Butuh Kepada Al-Masih Kalau Ibadah Itu Butuh Dengan Al-Masih Itu Itu Aja Litawak Faya Al-Masih Karena Ibadah Itu Berhenti Al-Masih Nah Kalau Ibadah Itu Berhenti Kepada Masih Ya Yaudah Jadi Faya Kulman Atani Yamsih Faya Tidak Hanya Berjalan Doang Tapi Ibadah Yang Memang Membutuhkan Kepada Berjalan Faya Kulman Atani Yamsih Siapa yang Datang Kepadaku Berjalan Faya Ibadah Taftakir Ilal Masih Lita Wakuf Faya Alay Karena Ibadah Itu Berhenti Alal Masih Bikau Nihi Wasih Latan Laha Karena Ibadah Karena Berjalan Itu Wasilah Kepada Ibadah Kal Masih Seperti Berjalan Ilal Masajid Ilas Sholah Anda Bisa Masih Terus Berjalan Bisa Aumin Mahiyy Atau Bisa Itu Termasuk Poin Penting Ketawaf Ketawaf Bahkan Ini Kan Berjalan Wasaih Dan Apa Sa'i Allah Ta'ala Ala Jadi Kesimpulannya Bahwa Penyebutan Al-Mashi Yang Terdapat Di Dalam Hadis Itu Hanya Sekedar Per Permisalan Boleh Aja Dia Mendekat Kepada Allah Dengan Bentuk Berdiri Atau Berbaring Atau Apa Tidak Ada Masalah Jadi Jangan Dipahami Masih Itu Hanya Bentuk Ibadah Itu Dan Tertera Dalam Hadisnya Berjalan Saja Itu Tidak Harus Nah Kemudian Apa Namanya Berarti Kalau Memang Ibadah Yang Allah Sebutkan Masyun Itu Berarti Contohnya Ibadah Yang Memang Tidak Ibadah Yang Memang Tidak Jalan Masyun Makanya Rasul Mengatakan Apa Masyun Dia Berjalan Kenapa Rasul Menyukur Berjalan Walaupun Itu Karena Sebuah Ibadah Kan Ada Ibadah Yang Tidak Akan Bisa Jalan Kecuali Harus Jalan Ini Ini Yang Mau Rasul Misalkan Dengan Contoh Berjalan Tapi Itu Bukan Sebuah Maka Dalam Hadis Nabi Bukan Faya Kunul Makna Nanti Kalau Antum Tidak Faham Ini Rasul Dia Bilang Alathabil Nisar Lal Hasri Lalu Menyebutkan Faya Kunul Makna Ini Gimana Maksudnya Maksudnya Makna Yang Ada Di Dalam Hadis Yang Mana Itu Alasabil Mithal Jadi Begini Maknanya Bukan Yunakit Pada Poin Pertama Bukan Membatalkan Pada Poin Yang Pertama Tidak Tetap Itu Alasabil Mithal Itu Permisalan Saja Itu Jawaban Saya Tapi Kalau Kita Maka Pendapat Yang Kedua Pun Tetap Itu Kau Cuma Ada Yang Lebih Aku Tidak Lidha Hiril Maddabi Saraf Yang Itu Memahaminya Ala Leterlek Yang Ada Betul Tidak Itu Kalau Kemarinya Paham Ya Kan Paham Ini Kalau Kemarinya Tidak Paham Tidak Paham Atau Paham Tapi Tidak Muraja Ya Sama Aja Al Misalu Asalisa Asyara Contoh Yang Ketiga Belas Apakah Mereka Tidak Melihat Bahwa Sanya Kami Menciptakan Kepada Mereka Dari Apa Apa Yang Tangan Tangan Kami Menciptakan Binatang Binatang Di sini Apa Mereka Bilang Allah Itu Menciptakan Tangan Menciptakan Binatang Dengan Tangannya Paham Kan Alusuna Kan Enggak Ngerjemahin Itu Amilat Itu Aidina Bukan Diantikan Tangan Jadi Kenapa Sohib Yaitu Allah Paham Ini Ta'rif Ini Ta'wil Alusuna Menerjemahkan Mima Amilat Aidina An'ama Tangan Tangan Kami Menciptakan Binatang Bukan Tangan Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Ini Tapi Apa Allah Yang Menciptakan Binatang Sebagaimana Allah Menciptakan Kayak Pohon Menciptakan Pohon Enggak Mengeruskan Allah Langsung Paham Ya Enggak Mengeruskan Langsung Dengan Tangannya Allah Langsung Tidak Beda Dengan Adam Kalau Adam Langsung Dengan Tangannya Allah Nah Disini Enggak Diterjemahkan Tangan Hakiki Bukan Tapi Diterjemahkan Apa Allah Menciptakan An'ama Ketika Allah Menciptakan An'ama Enggak Mesti Leng Jagat Terayat Ini Menciptakan Oleh Allah Tapi Enggak Mesti Langsung Dengan Tangannya Paham Allah Menciptakan Langit Iya Tapi Apa Dengan Tangannya Enggak Enggak Paham Jadi Yang Dengan Tangannya Itu Adam Nah Sekarang Dibantah Sekarang Apa Itu Zohir Ayatnya Ini Wah Hakikat Dan Hakikatnya Hatta Yukola Sampai Dikatakan Inna Surifat Anhu Ayat Dipalingkan Dari Zohir Saya Nanya Apa Zohir Ayat Apa Hakyat Ayat Nah Sampai Atum Kok Ngomong Dipalingkan Darinya Pahami Dulu Apa Zohir Baru Akan Masuk Itu Dipalingkan Apakah Dikatakan Sungguhnya Zohir Itu Allah Menciptakan Awalan Binatang Terlalu Dengan Tangannya Sebagaimana Allah Menciptakan Dengan Tangannya Atau Dikatakan Lagi Inna Zohir Sungguhnya Zohir Menciptakan An'am Sebagaimana Allah Menciptakan Yang Lainnya Lam Lam Yakhluk Habiyadi Tidak Menciptakan Dengan Tangannya Tidak Menciptakan Dengan Tangannya Lakin Iza Fatul Amali Ilaliyat Akan Tetapi Penyandaran Pekerjaan Itu Kepada Tangan Yang dimaksudkan Pelakunya Bukan Tangan Sohir Muliat Yaitu Dat Ma'rufun Penyandaran Amal Kepada Tangan Dan Yang dimaksudkan Adalah Pemilik Tangan Itu Ternyata Ma'rufun Dalam Bahasa Arab Alati Nazala Bihal Qul Alati Nazala Bihal Quran Yang Mana Quran Itu Turun Dengan Bahasa Arab Nah Ini Sekarang Amal Qul Ada pun Pendapat Yang Pertama Yaitu Allah Menciptakan Dengan Tangannya Menciptakan An'am Dengan Tangannya Ini Bukan Ini Bukan Ini Bukan Kenapa Karena Dua Alasan Jadi Maksudnya Mimma Amilat Aidina Itu Aidin Laisa Aidina Yaitu Dengan Tangan Dat Allah Mubah Syaratan Allah Menciptakan An'am Itu Dengan Tangan Langsung Ini Bukan Lohidnya Lafad Karena Dua Alasan Berarti Apa itu Ahaduhuma Annal Allah Layaktadihi Bimukta Allah Al-Lisan Al-Arabi Karena Lafad Itu Tidak Menuntutnya Lafad Tidak Menuntutnya Dengan Tuntutan Lisan Al-Arab Berarti Anda harus Fahami Supaya Mudeng Lisan Al-Arab Itu Tapi Kalau Pakai 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 Umum Karena Tidak Pakai Pak Lihat Tidak Tidak Mungkin Ini Hanya Dibatasi Dengan Tangan Karena Bukan Pakai Ba Nah Wakaulahu Ta'ala Zahar Al-Fasadu Telah Nampak Kerusakan Filbali Wal-Bakri Bimakasabat Aidina Disebabkan Olah Tangan Manusia Bukan Tangan Aja Tapi Semuanya Pakai Aidina Bukan Pakai B-I B-I-D Nah Wadhalika Bimakod Damat Aidikum Itu Semuanya Sebab Sebab Olah Aidikum Tangan Pakai Tangan Bukan Pakai Bi Dan Itu Bukan Tangan Aja Yang Membuat Masalah Itu Fainal Murad Makasnya Dimaksudkan Maka Sabahul Insan Nafsu Apa Yang Dilakukan Manusia Itu Sendiri Dan Apa Yang Dilakukan Manusia Itu Sendiri Walaupun Dia Lakukan Dengan Selain Tangannya Masuk Walaupun Dia Amalkan Bukan Dengan Tangannya Berbeda Kalau Dia Bilang Amil Tuhu Biadaya Bi Biadaya Itu Beda Amil Tuhu Biadaya Itu Beda Kama Fikau Lih Tah'ala Wawairu Lilladina Yaktubun Alkitab Bicu Selakalah Orang Orang Yang Menulis Kitab Dengan Tangan Dengan Tangannya Mubasara Tumma Yakul Nah Adamin Indillah Dia Mengatakan Ini dari Sisi Allah Dari Tangan Tangan Dia Yang Nulis Ujung Dia Bila Ini Dari Sisi Allah Ini Menunjukkan Apa Menyentuh Langsung Sesuatu Itu Dengan Tangan Tangannya Karena Pakai Ba Jadi Itu Bukan Takwil Secara Zahirnya Karena Zahirnya Lapat Bukan Tangan Tapi Apa Pemilik Tangan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Sini Sampai Disini Subhanahu Alhamdulillah Sampai Sampai Sampai